Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia Serial Pengajaran Dr. Jarod Wujanarko. Selamat menyaksikan. Apa kabar? Hari ini temanya seru ya. Dari cek cok jadi cocok ya. Dari cek cok jadi siapa yang belum cek cok? Angkat tangannya. Kalau belum cek cok jangan ikut. Ya semua orang pasti pernah cek cok ya. Kalau orang nikah pasti ngalami cek cok gitu ya. Habis cek cok lalu pecerai, habis cek cok lalu bubar, habis cek cok lalu pisah kamar, pisah ranjang, pisah semuanya, pisah harta, bubar gitu ya. Atau kita akan belajar bagaimana dari cek cok menjadi cocok. Saya datang dengan istri saya paling manis di ruangan ini. Boleh berdiri sebentar sayang. Jelah ya. Kami sudah cek cok selama 27 tahun. Dari 27 tahun tadi cocoknya 24 tahun gitu ya. Cek coknya sebentar. Oke. Kita akan baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Pernikahan bahagia bukan tanpa konflik, tapi yang sanggup mengatasi setiap masalah dengan bijak sehingga memiliki pengalaman sebagai pemenang. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, maka justru 400 tahun itu berjuang bersama-sama, pengalaman menghadapi masalah ternyata menyatukan banyak suku jadi satu negara loh. Jadi ketika Bapak Ibu itu ngalami masalah, membayar utang bareng-bareng, ditagih bareng-bareng, asal gak digebukih bareng-bareng ya. Menghadapi masalah bareng-bareng. Nah masalah itu bisa menghancurkan hubungan. Tapi kalau disiasati dengan benar, pengalaman bersama menghadapi masalah itu relasi yang kuat juga. Nah kita akan belajar sekarang, kenapa sih terjadi cekcok gitu ya. Kenapa terjadi cekcok, ada konflik, ada banyak hal. Tapi yang pasti banyak orang menikah itu seperti kejebak. Kenapa sama yang satu ini gitu loh ya. Pak Jerat, Pak Jerat saya boleh gak menikah lagi? Saya bilang boleh. Lupa Pak Jerat, Pak Jerat. Pendeta lain bilang gak boleh. Nah kan saya bukan pendeta. Tapi Pak Jerat kan belajar soal keluarga, nulis buku keluarga. Oh iya saya nulis buku keluarga, saya hamba Tuhan bukan pendeta. Dan setelah saya belajar mengenai keluarga, sampai pada kesimpulan boleh menikah lagi. Asal memenuhi syarat. Apa pak syaratnya? Wih semangat ya kan. Satu syaratnya kalau pasangan sudah meninggal. Ya itulah masalahnya Pak. Dia itu gak mati-mati Pak. Jadi ketika pasangan yang gak mati-mati gitu ya. Kenapa harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa ini? Apa yang harus saya lakukan? Supaya dia cepat mati gitu ya. Nah itu banyak orang kalau udah cekcok itu mikirnya begitu gitu ya. Atau orang menikah itu seolah-olah kayak dua makhluk dari planet yang berbeda. Tapi tinggal dalam satu rumah. Dan setiap kali berbicara seperti membentur tembok. Padahal sebenarnya sederhana sekali loh. Teknik atau cara berkomunikasi suami istri itu gampang sekali ya. Selama ada cinta. Waktu pacaran dulu gak perlu belajar teknik komunikasi. Pemuda tidak pernah memanggil saya Pak Jarod. Seminar dong komunikasi dalam berpacaran. Pemuda itu berpacaran. Mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris. Gak pakai bahasa. Mata kedip-kedip, jempol goyang-goyang. Tahu yang dimaksud. Iya kan? Karena ada cinta. Ada relasi hati. Sudah menikah. Ngomong panjang lebar. Gak ngerti-ngerti. Lalu panggil Pak Jarod, ajarin kami komunikasi. Gak usah belajar komunikasi. Cintanya dikembalikan. Relasi hati dikembalikan. Nanti kedip-kedip tahu yang dimaksud. Tapi kalau cinta gak dikembalikan, kedip-kedip. Makanya pakai kacamata. Tuh. Tuh, ini obat-obat tetes mata nih. Iya, itulah kalau orang gak ada cinta. Ngomong susah. Saya mau bersaksi bahwa saya tuh dengan istri berbedanya luar biasa. Kalau mau cek cok, kami bisa cek cok sepanjang hari. Kenapa? Saya Jawa, istri Tiongwa. Saya sanguin, dia pragmatik. Bajunya aja kalau sekarang mulai agak meceng-meceng dikit gitu ya. Dulu itu saudara, saudara itu saya tuh mau ke pantai, mau ke Belanda, mau ke Raja Empat. Saya tuh pakai baju batik, kolor batik, kaos batik. Lah, istri saya kan bukan orang Jawa gitu ya. Jadi orang ngeliat ini pasangan apa bukan gitu ya. Ada juga yang bisik-bisik. Kayaknya sopirnya deh gitu ya. Jadi, aduh kami ini berbeda gitu ya. Tapi kami bersaksi bahwa perbedaan kami, kami kelola mungkin 3-4 tahun kali selesai ya. Sehingga kalau sekarang saya menikah 27 tahun, tanya istri saya atau tanya saya, tanya pembantu saya, sopir saya gitu. Pak kapan berantem terakhir gitu. Sampai kapan ya gitu loh ya. Wih, sampai kita tuh lupa loh kapan terakhir berantem. Jadi anak saya itu paling besar itu SMP lulus gitu nanya, Mah, mama pernah berantem sama apa-apa? Loh, kenapa begitu nanyanya? Ya, gak pernah ngeliat gitu ya. Karena sebelum dia lahir kami berantem. Besar, kami dah bisa menyelesaikan. Perbedaan kami menjadi kelengkapan. Cekcok kami sudah menjadi cocok. Baju kami, ya walaupun gak serasi 100 persen, makin gitu ya. Artinya kami mulai bergerak ke arah kecocokan. Nah, gimana caranya supaya kita ini bisa serasi, bisa cocok, bukan cekcok. Maka mari kita belajar rancangan Tuhan atas pria wanita yang kalau gak dipahami, itulah sumber cekcok. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membuat manusia itu. Kata manusia itu disini adalah laki-laki. Jadi Tuhan membuat laki-laki dari tanah. Kejadian 2 ayat 21-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu yang dibuat dari tanah tadi tidur. Diambil tulang rusuknya, gak ada lagi tulang rusuknya. Adanya menjadi wanita. Jadi ada sesuatu yang diambil dari saya, gak ada di saya. Sekarang adanya di istri saya. Makanya saya dan istri saya berbeda. Nah, perbedaan ini kalau gak dikelola dengan baik, waduh pasti cekcoknya luar biasa. Apa perbedaan saya dan istri saya? Saya akan minta istri saya bercerita. Biar lebih realistis. Boleh maju sayang. Keluarkanlah unek-unekmu. Jadi tadi saya bilang bedanya saya jawat, saya sanggungin dia pragmatik. Tapi masih lebih banyak lagi dari hal itu yang kami alami, perbedaan kami. Tapi mari kita, atau saya ingin istri saya bercerita mengenai perbedaan kami. Saya sama Pak Jarat bedanya banyak sekali ya. Karena terutama dari latar belakang saya, Tionghoa. Dia Jawa. Lalu dari ekonomi juga saya menengah. Dia miskin. Kalau garis kemiskinan itu di lobby, konglomerat lantai 30, dia itu keluarga lantai 8. Saya basement yang kelima. Ketemu di lobby. Bawa turun. Jadi waktu pertama kali menikah, itu yang menjadi masalah besar buat saya itu kalau kunci pintu. Kenapa? Karena terutama dari keturunan Tionghoa itu kunci pintu itu wajib. Kalau tidak kunci pintu itu bahaya besar. Rumah papa mama saya itu pagar di kunci. Nanti masuk garasi kunci. Habis garasi ada pintu antara dapur sama ruang keluarga, kunci. Masuk kamar, kunci lagi. Jadi harus ada kunci. Sedangkan dia tidak bisa kunci sama sekali. Jadi tiap malam kalau dia pulang kantor, yang pintu sudah di kunci belum? Itu selalu pertanyaan wajib. Kalau saya malam-malam tidur ya, saya cium dia gitu kan sebagai pendahuluan sebelum bercinta. Begitu saya cium, dia nanya, sudah ada kunci belum? Ini jadi masalah buat kami. Sampai akhirnya saya dibawa sama dia ke Solo. Ini yang terlihat rumah bapakku. Tidak ada kuncinya sama sekali. Kenapa? Di sana di rumah Solo itu rumah kayu, pintu cuma ditutup gitu saja. Supaya ayam tidak e-e di dalam. Kalau tidak ditutup, ayam masuk. Kalaupun ada kunci itu yang kayu. Bukan slot. Kayu itu yang cuman kotak. Kenapa? Karena kalaupun pintu tidak di kunci, pintu terbuka lebar pun, maling masuk itu tidak bisa mengambil barang. Tidak ada barangnya. Begitu miskin ya, sampai maling pun tidak bisa mengambil barang. Jadi 27 tahun dia menikah dengan saya, tidak pernah mengunci pintu. Jadi saya untuk training dia mengunci pintu, logikanya mesti 27 tahun lagi. Jadi dari situ saya baru paham. Oke, saya ngerti ya. Jadi saya tidak mungkin merobah dia untuk mengunci pintu. Ya sudah, akhirnya kepala pikir saya yang dirobah. Saya ini diciptakan Tuhan, menolong dia. Ya sudah saya mengunci pintu. Itu baru mengunci ya. Belum nutup laci. Itu juga dia tidak pernah nutup. Pintu laci itu dia tidak pernah tutup. Jadi saya buka laci, ambil gunting, lupa nutup. Buka laci, ambil sendok, lupa nutup. Buka lemari, ambil baju, lupa nutup. Saya punya talenta membuka, saudara. Awal-awal saya itu jengkel banget ya. Apa sih yang susahnya nutup? Kalau sudah dibuka itu bawa tutup ya. Kan gampang. Buat dia itu susah. Perlu energi besar buat nutup ya. Jadi saya lama-lama cepat tuut aja muka saya jelek. Sampai akhirnya itu tadi pula pikir saya yang dirobah. Oke, saya ini penolong dia. Ya sudah, dia bilang, kamu bantu dong saya tutup laci. Ya sudah dah. Pertama saya enggak senang dengan ngomel-ngomel-ngomel. Tapi lama-lama saya pikir, ngapain ya rugi kalau saya ngomel. Ya sudah, saya mengucap syuruh aja. Haleluya, puji Tuhan, hosana. Makanya dia bersyukur sekali menikah dengan saya. Karena membuat dia banyak memuji Tuhan. Ya itu contoh aja betapa kami ini sangat-sangat berbeda. Belum dalam mendidik anak. Baju tidur juga begitu. Kami biasanya, saya selalu kalau tidur pakai daster ya. Pada baju tidur. Kalau dia enggak, habis dari nyangkul langsung tidur. Jadi pernah saya beliin piyama. Dia pakai piyama, dia bingung. Ini Koko Jarot atau Mas Jarot? Dia malah enggak bisa tidur. Saya dibeliin piyama pas waktu pengantin baru gitu kan. Dengan piyama itu saya ngaca gitu. Cengar, cengir, cengar, cengir. Ini mah bukan Mas Jarot ini. Enggak bisa tidur. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya kecil. Sendal gitu ya. Buat saya kan ada sendal luar dari kebun. Masuk harus ganti sendal kamar gitu ya. Dan banyak sekali belum mencet odol. Naruh handuk. Sanduk itu kan mesti diginiin biar kering. Kalau dia enggak, taruh gitu. Itu membuat kami ribut terus tiga tahun pertama. Belum dengan keuangan, masalah keuangan. Banyak sekali yang bikin kami ribut. Nah mulai enggak ributnya tuh ketika saya pola pikirnya dirubah. Saya ini diciptakan untuk menolong dia. Untuk melengkapi dia. Jadi saya harus berbahagia bahwa saya diciptakan ada gunanya. Menolong dia. Itu, terima kasih. Kalau kita supaya enggak cek cok gitu, kita mesti paham bener loh. Bahwa Tuhan tuh ciptakan memang berbeda. Ada sesuatu yang diambil dari saya, enggak ada lagi adanya di dia. Rapi saya diambil gitu kan. Adam diambil tulang rusuknya. Enggak ada lagi adanya di Hawa. Nah sekarang kita teliti. Apa sih yang diambil dari laki-laki gitu ya. Apa yang ada di laki-laki, apa yang ada di wanita. Waduh banyak banget. Enggak ada kanan-ada abisnya. Laki-laki tuh masa depan, laki-laki tuh pikir, wanita rasa. Laki-laki dengan logikanya kuat, wanita dengan perasaannya yang kuat, memorinya yang kuat. Karena wanita lebih ke otak kanan. Ini kalau diberinci terus banyak sekali. Saya mau berikan tipsnya saja, bahwa perbedaan ini perlu disandingkan. Satunya tega menghukum anak, satunya enggak tega. Bagus. Dua-duanya sehati sepikir. Apa yang terjadi? Mati tuh anak. Bapaknya pukul anak 10 kali, mamanya pulang gereja. Loh mah kok anak nangis? Iya, saya pukul dia. Loh kenapa dipukul? Nakal. Oh gitu ya, berapa kali? 10. Oke, aku 10 kali juga ya Pak. Kita sehati, kita pukul anak ini bareng-bareng ya Pak. Mati loh tuh anak. Mati tuh anak. Jadi Tuhan itu kalau ya bapaknya tega, ibunya enggak. Ibunya tega, bapaknya enggak. Itu namanya jodoh. Kasih tahu sebelahnya. Kasih tahu pasangannya. Kita enggak salah ya menikah. Bila ke pasangannya. Kita enggak salah kok menikah. Berarti udah bener. Berarti udah bener. Berarti udah bener. Udah bener. Udah bener. Udah bener. Satu rapi, satu enggak rapi. Satu teliti, satu enggak teliti. Kalau buka perusahaan, satunya marketing, satunya accounting. Bagus ya kan? Dua-duanya accounting. Siapa yang jualan? Ngitung duit terus. Enggak ada yang dihitung. Kalau enggak ada yang jual gitu ya. Cukupnya jualan gitu ya. Tahu-tahu enggak bisa bayar tagian. Kenapa? Terlalu optimis. Ngambil barang terlalu banyak dari supplier. Faktunya bayar. Belum jadi duit. Masih numpuk di gudang. Satu pesimis, satu optimis. Menjadi imbang. Oke. Karena itu kita akan baca. Quote ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Perbedaan antara suami dan istri pasti ada. Perbedaan bukan untuk dibenturkan. Tetapi disandingkan sebagai kelengkapan. Gimana caranya supaya konflik ini bisa berkurang dan menjadi kecocokan. Maka yang pertama, tadi kan kita memahami perbedaan. Oh pria wanita itu berbeda. Oh Tuhan ciptakan berbeda. Ada bagian dari saya yang enggak ada di saya, adanya di dia. Saya enggak rapi, istri saya rapi. Oh berarti jodoh akan rumahnya jadi seimbang. Maka yang pertama memahami perbedaan. Yang kedua, melengkapi kekurangan. Tadi istri saya sudah saksikan. Bagaimana kalau saya itu enggak rapi, buka laci enggak ditutup, maka dia yang menutup. Itu namanya melengkapi kekurangan. Jadi cekcok ini diatasi dengan cara keleman pasangan itu kan kekuatan kita. Coba. Coba renungkan keleman pasangan apa. Atau bikin daftarnya. Bisa bikin daftar keleman pasangan? Oh bisa Pak, mudah Pak. Banyak sekali Pak. Bikin daftarnya. Dia tidak teliti, dia enggak rapi, dia enggak punya perasaan, dia terlalu perasaan, sensitif, oke sensitif. Aduh, bikin daftarnya. Itulah daftar kekuatan saudara. Pasangan enggak rapi, Anda enggak rapi, enggak rapi enggak masuk daftar. Kenapa? Itu bukan kelemahan kok kita paham. Begitu Anda rapi pasangan, enggak rapi, enggak rapi masuk daftar. Dia tidak rapi. Dia enggak bisa pegang uang. Anda bisa pegang uang. Jadi keleman pasangan, itu kekuatan kita. Keleman kita, kekuatan pasangan. Berarti sudah jodoh. Karena jodoh itu wadah dan tutup. Dodohnya wadah. Barangnya tumpah. Dodohnya tutup. Bisa diisi, enggak banyak. Jadi memang suami, istri, laki, perempuan itu wadah tutup. Berbeda. Pahami perbedaannya. Kalau menjumpai perbedaan, jangan berpikir menikahi orang yang salah. Pemuda-pemuda itu loh, pacaran itu yakin sekali. Kamu coba bikin sekali lagi loh. Kamu beda gereja, beda suku, beda ekonomi. Kajarot, kami berdoa pak. Kami yakin pacar saya dari Tuhan. Wah itu pemuda-pemudi. Ibu-ibu yakin sekali kalau suaminya bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena menjumpai perbedaan. Jangan-jangan menjumpai perbedaan bukan berarti pasangan bukan dari Tuhan. Tuhan ciptakan berbeda. Maka pahami memang Tuhan ciptakan berbeda. Setelah dipahami, maka dilengkapi kekurangannya. Pasangan punya kekurangan apa? Dia enggak rapi, kita rapi. Melengkapi kan? Dia enggak optimis, kita optimis. Melengkapi kan? Jadi ketika dua perbedaan itu disandingkan sebagai kelengkapan. Udah, tapi enggak perlu dirubah-rubah loh. Tanpa berubah pun kita bahagia kalau kita berpikir saling melengkapi. Dalam Markus pasal yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ini mencomot dari kejadian pasal 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Bahwa pada mawal dunia, Allah menjadikan mereka laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dalam arti prioritas. Lalu bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan apa yang disatukan Allah, enggak boleh dipisahkan. Yang ditonjolkan berkali-kali, bersatu, menjadi satu, disatukan, dan dipersatukan sampai empat kali. Apa artinya? Sederhana. Menikah itu untuk menjadi satu. Menikah tidak untuk menjadi sama. Siapa yang disini menikahnya belum lima tahun? Boleh angkat tangannya. Usia pernikahan belum lima tahun? Wow, banyak. Usia pernikahan belum lima tahun? Nah, bingung. Bapak, saya mau bingung. Oke, coba. Ibu nikah berapa tahun? Bapak berapa tahun? Sama. Oh, yaudah. Satu, satu, lima, satu, tujuh. Yang dua masih apa? Yang nikahnya belum lima tahun ada? Lagi ada lagi yang belum lima tahun? Ini lima pas. Yang belum lima tahun ada? Usia pernikahan belum lima tahun. Oh, di sana ada. Satu pasang. Sini ada, enggak ada? Oke, yang di sana. Angkat tangan lagi? Oke. Berapa tahun? Rundingan dulu biar sama jawabannya. Jalan dua tahun. Oke. Kalau menikah usia 25, matinya umur 75. Menikah usia 30 tahun, matinya umur 80. Menikah usia 25, mati 75. Menikah usia 20, mati umur 70. Makin cepat menikah, makin cepat mati. Lihat aja wajah-wajah mereka yang sudah menikah. Makin lama usia pernikahnya, makin banyak garis-garis penderitaannya. Rata-ratanya menikah 25, mati 75. Artinya menikah itu 50 tahun, hidup bersama. Kalau kalian baru menikah 2 tahun, ibu masih tidur sama sebelahnya itu 48 tahun lagi. Selami, masih lama kawan. Ambil nafas dalam-dalam supaya ada tambahan kekuatan. Enggak mati tengah jalan. Ibu yang nikah 2 tahun. Apakah 2 tahun ini ibu berdoa? Tuhan, rubah suami saya Tuhan. Kalau dia berubah, aku bahagia banget Tuhan. Hentikan doa itu. Sambil bertanya kepada ibu-ibu lain yang sudah menikah 40-50 tahun. Ada yang menikahnya di atas 30 tahun? Angkat tangannya ibu-ibu yang sudah menikah di atas 30 tahun ada? Di atas 40 tahun ada? Di atas 40 tahun? Oh ada juga. Sudah berapa tahun ibu? Sudah lama penderitaannya ya. Ini ada beberapa ibu yang menikahnya sudah di atas 40 tahun. Nah yang baru menikah 2 tahun, coba nanya. Yang sudah lebih dari 40 tahun. Dengan pertanyaan begini, Ibu, apakah suaminya sudah berubah? Jawab, Ibu. Pancet, eh. Jadi menikah itu tidak untuk merubah pasangan. Saya setuju, saya pribadi harus berubah. Saya harus berubah ke arah Tuhan Yesus. Saya harus berubah ke arah Tuhan Yesus. Istri saya juga harus berubah ke arah Tuhan Yesus. Karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi dalam hidup bersama, kita itu tidak untuk menjadi sama. Kalau menikah lalu menuntut pasangan supaya sama dengan dirinya, saling menuntut, waduh. Itu yang dituntut darah rendah, yang menuntut darah tinggi. Yang menuntut beludruk, yang dituntut senewan. Jadi menikah itu tidak untuk menjadi sama, tapi untuk menjadi satu. Kalau menjadi satu cocok. Nah menjadi satu itu apa? Tadi kita sudah bahas, sebenarnya saling melengkapi. Kita kasih ilustrasinya. Menikah itu kayak sepatu. Satu depan, satu belakang, satu ke depan. Satu di belakang, satu ke depan, satu ketinggalan di belakang. Nah itu sebenarnya begitu loh, berbeda tapi serasi. Lebih bagus begini? Atau lebih bagus begini? Kalau keren begini, nanti pulangnya begini ya semuanya ya. Begitu turun tangga masih jungkel. Tapi kalau ini naik turun tidak masalah. Jadi perbedaan itu sebenarnya untuk stabil, optimis, dan pesimis. Terdapat keseimbangan. Menikah itu seperti itu. Kalau kita sadar begitu, konflik itu akan makin berkurang loh. Karena kita berpikir, oh saya melakukan kekuatan saya saja. Tadi saya bilang saya punya kelemahan apa sih? Saya tidak rapi, nutup lacing gak bisa, nutup pintu lupa melulu. Tapi saya punya kekuatan, saya pandai bergaul, saya suka jalan-jalan, saya suka dagang. Makanya saya bikin perusahaan, ada beberapa perusahaan, satu perusahaan produknya banyak. Kalau saya cari duit semangatnya luar biasa. Tapi saya gak pandai pegang uang. Kemarin saya ke Semarang, seminar seperti ini ribuan yang datang, hampir 3 ribu. Jadi hampir seribu buku, ludes habis. Kalau satu buku 50 ribu kan banyak duitnya. Jadi saya WA ke istri saya, puji Tuhan, 800 buku lebih habis. Dia bilang puji Tuhan. Dua jam kemudian beritanya, duitnya ketinggalan, hilang. Saya ini orang yang semangat cari duit, tapi gak pandai pegang duit. Kalau gak jatuh, hilang, ketinggalan, atau buat nyumbang. Lalu dia bertanya, kenapa hilang? Ya kan hatiku sama kamu, Ciel. Ini bukti bahwa saya gak cinta uang, dia cinta kamu, Ciel. Kejar di marah dia. Akhirnya kita berapa tahun lalu sepakat begini. Oke saya cari uang. Kamu yang pegang uang, kita saling melengkapi. Gitu, wah dia kinclong, kinclong. Amin, gitu. Saya buka laci, kamu yang nutup. Jadi kita itu berbeda, tapi saling melengkapi. Begitu melengkapi, kita akan ketemu. Gitu ya. Kalau kita membuat daftar kelemahan pasangan, maka itulah sebenarnya daftar kekuatan kita. Nah sekarang saya akan masuk poin selanjutnya. Kalau daftar kelemahan pasangan itu daftar kekuatan kita, maka Bapak Ibu itu bahagia dibutuhkan apa gak dibutuhkan? Masih ada yang diem? Oke. Gak dibutuhkan itu begini. Mah, aku berangkat ke Jakarta, nyambung ke Merak, nyeberang Lampung, tembus Palembang, Jambi, Pakanbaru, Batam, Singapura, pulang Indonesia. Gitu. Pergi-pergi, gak usah pulang juga gak apa-apa. Kamu tuh mati di jalan lebih baik. Dunia itu lebih damai kalau gak ada kamu. Kalau kamu di rumah, hatiku berdebar-debar terus, jantung berdebar-debar, kayak mau mati gitu. Karena pergi aja pergi, seperti itu ya. Itu gak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan kayak siapa? Eh saya. Cela. Saya pergi satu hari, dua hari. Baru hari pertama, saya bilang WA istri saya, aku mendarat gitu. Dia tanya lagi, lupa kali. Kapan pulang gitu. Saya tanya lagi, emang kenapa? Kangen. Cela. Nanti ibu-ibu lihat hape istri saya, bapak boleh lihat hape saya, lihat WA kami berdua. Itu bukan cuma kangen gitu loh. Habis kangen ada kamar hati, kamar hati, kamar hati. Cela. Itu hari pertama. Hari kedua, hati, bibir, bibir, bibir. Itu namanya dibutuhkan. Bahagia dibutuhkan atau gak dibutuhkan? Yakin? Yakin? Oke. Kelemahan pasangan, kekuatan kita. Kita bahagia dibutuhkan. Sebenarnya cekcok itu kan jauh berkurang. Kita gak usah merubah pasangan. Biarkan dia dengan kelemahannya, kita penuhi dengan kelebihan kita. Nanti dia butuh kita. Dan sebaliknya, saya gak saling membutuhkan. Sebenarnya kelemahan pasangan gak perlu diutak adik gitu ya. Kenapa? Karena dengan saling berperan, berperan dengan keunikannya. Saya orang yang senang pelayanan. Kalau saya dapat panggilan pelayanan dari Amerika, Eropa, senang juga. Kenapa? Pergi 10 hari pulang, bawa 2.000, 3.000 dolar. Tapi kalau saya dapat panggilan dari mentawe, senang juga. Kenapa? Karena bagi saya melayani korban. Kalau kepedalaman, kita malah nyumbang. Kalau saya dapat undangan dari mentawe, ui pelayanan. Pelayanan gitu ya. Itu panggilan saya. Nah istri saya, orangnya harus suka rapi. Maka saya bilang sama dia, kalau kamu lihat laci terbuka, panggilan, panggilan, panggilan. Itu panggilan hidup. Yang rapi, hobinya merapikan. Merapikan dengan suka cita. Saya orang yang suka dagang, dagang dengan suka cita. Maka itu rumah bahagia. Ceksocknya jauh berkurang banyak. Kenapa? Kita memahami, lalu kita melengkapi. Nah yang ketiga nanti. Kita baca dulu quote-nya. Satu, dua, tiga. Wanita diciptakan Tuhan untuk menyempurnakan pria. Bersama-sama saling melengkapi, mewakili karakter ilahi Tuhan di bumi. Melengkapi, jadi perbedaan ceksock diatasi dengan memahami bahwa Tuhan ciptakan berbeda. Melengkapi kekurangan satu dengan yang lain. Maka yang ketiga, dengan menyesuaikan. Menyesuaikan ini paling susah. Karena kita berpikir, ya ngapain saya harus menyesuaikan. Emang saya begini, kamu cinta apa tidak? Maka yang paling mudah tadi memahami dulu. Tapi paham, maka melengkapi. Nah, harusnya dua orang yang saling mencintai, itu akan saling menyesuaikan. Kalau sampai tidak bisa menyesuaikan, ya mungkin alternatif terakhir, pemisahan. Contoh, ceksocknya karena apa? Pak, saya itu kalau tidur itu maunya AC-nya itu 20, kalau saya kepanasan, yang satu 24, 25, maka sepanjang malam, rebutan remote terus. Satunya naikin, satunya nurunin, satu naikin, satu nurunin. Itu kalau ada cinta, orang itu punya daya tubuh itu lebih kuat loh. Jadi pasti bisa saling menyesuaikan. Tapi kalau tidak saling cinta, akan meradikalisasikan dirinya. Yang merasa kedinginan, makin mendingin dirinya. Dia pakai topi, dia pakai kaos tangan, dia pakai kaos kaki, persis orang Eskimo. Lalu menggigil-gigilkan dirinya. Tambah lagi, pakai minyak kayu putih. Itulah tandanya orang sudah menikah. Kalau pacaran, minyak wangi. Menikah, kayu putih. Ini berarti tidak bisa menyesuaikan. Akhirnya ya rebutan remote tiap malam. Atau misalnya tidak bisa menyesuaikan. Waduh Pak, saya itu kalau tidur, maunya gelap. Kenapa? Karena biar irit. Karena ada keluarga yang memang dididik dari turun itu, murun itu supaya ngirit. Malam gelapin semuanya. Ketika sore hari, mau tidur, kerannya dibuka sedikit. Jangan banyak-banyak. Supaya akhirnya naik tes. Karena kita cuma tes. Tes, meteran gak gerak. Tapi, besok pagi, udah penuh tubaknya. Jadi, segala hal itu udah dihitung, gimana ngirit. Termasuk lampunya, gelap. Waduh, nikah sama orang kampung. biasa di sungai, jebar, jebur, 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 jebur. Maunya, mumpung sekarang diberkati, terang benderang. Wah, itu repot tuh. Satunya mau terang benderang tidurnya, satunya mau gelap. Ferman Tuhan berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Maka sebenarnya, pasti bisa saling menyesuaikan. Ya, kalau gitu, gak terang, gak gelap, remang-remang. Gitu kan, lampunya tembakin ke arah luar. Gitu, supaya kapal. Itu kalau cinta pasti bisa. Tapi kalau gak cinta, ya sudah, bikin dua kamar aja. Satu kamar gelap, satu kamar terang. Satu AC, satu non-AC. Satu ekonomi, satu eksekutif. Jadi begitu tidur, masuk kamar masing-masing. Itu alternatif terakhir. Tapi mestinya, 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 orang yang saling mencintai, itu bisa saling menyesuaikan. Ketika kami mulai sekarang, saling bareng-bareng kemana-mana. Dulu waktu anak-anak masih kecil, dia lebih banyak di rumah. Sekarang anak pertama, Singapura. Kedua, nyusul Singapura. Malah kemarin ke Jerman, dia enam bulan. Nomor tiga, sekarang di Melbourne. Wah, sekarang kita pergi berdua. Sekarang kita mulai janjian, kalau mau pergi gitu. Nanti kamu buat dek warna apa? Dulu, gak peduli lu pakai apa. Tapi kalau gak saling mencintai, ya akan gak peduli terus, sampai tua juga gak peduli. Terserah lu pakai apa, gue suka aja begini. Tapi enggak, kita mulai saling menyesuaikan. Walaupun kita gak, hampir-hampir gak punya. Kita baju yang memang kembaran gitu ya. Kayaknya kan orak banget gitu ya. Kita gak punya yang kembaran. Tapi paling gak kalau ya, satu biru, agak biru-biruan. Satu coklat, coklat-coklatan. Tapi gak sampai kembaran gitu, enggak sih. Ya, kainnya satu sama gitu. Motifnya enggak gitu ya. Tapi paling gak saling menyesuaikan gitu ya. Kenapa? Karena ada cinta. Kita akan baca lagi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Menikah untuk menjadi satu, bukan menjadi sama. Namun pasangan yang bahagia akan menjadi serupa. Karena cinta akan membuat yang berbeda, saling menyesuaikan diri. Kenapa terjadi konflik? Karena satu dengan yang lain tidak melakukan tugasnya. Jadi istri harus melakukan tugas istri, suami harus melakukan tugasnya suami. Pak Jarot, Pak Jarot. Suami saya itu marah-marah terus, Pak. Suami marah-marah karena kurang jatah. Gak benar, saudara. Selama jatahnya cukup, itu laki-laki jina. Aik hati dan murah hati. Mau kasih tips? Kamu? Laki-laki itu kalau marah-marah terus, karena dalam tubuhnya banyak kortisol. Jadi marah muncul kortisol, kortisol banyak, jadi marah lagi. Itu akhirnya bulet di situ. Tapi kalau laki-laki terangsang, otaknya muncul oksitosin. Jatuh cinta, ada kasih sayang, melatonim. Ketika matahari muncul, gelap gak usah diusir. Gelap itu pergi sendiri. Tubuh kita begitu juga. Kita ketawa, endorpin, rasa aman, serotonim. Kita gembira, endorpin, rasa aman, serotonim. Kasih sayang orang tua, anak. Kasih sayang nonseksual. Mengasih, menerima, percaya, melatonim. Tapi laki-laki perempuan, oksitosin. Itu muncul, kortisol hilang loh. Kecewa kepahitan, epinefrin. Tapi begitu kita gembira, endorpin, itu hilang sendiri. Semua perasaan positif, hormonnya alkali. Tubuh kita lautan alkali. Semua perasaan negatif, hormon yang membuat tubuh kita lautan asam. Mau terapi alkali pun akan jadi asam. Tapi dalam tubuh yang alkali, kita sehat. Nah, makanya gampang sekali. Kalau suami itu marah-marah-marah-marah, begitu sebenarnya, supaya enggak marah gampang. Saya punya ilmu terapi, namanya terapi duster. pernah dengar? Belum ya. Jadi ibu-ibu kalau suaminya sering marah, ibu beli duster warna merah dan biru. Atau merah dan hijau. Tidak boleh coklat, enggak boleh sawah matang, enggak boleh kuning, enggak boleh putih. Jadi begitu bapak marah-marah-marah, ibu pakai duster yang paling seksi. Naik keranjang dengan posisi menantang. Percaya saya ibu-ibu, percaya saya ibu-ibu. Itu laki-laki akan telan marahnya dengan ludah-ludahnya, ditelan semuanya. Tapi tadi marah kan, jadi enggak berani ngajak gitu. Besok pagi dia baik hati. Makanya besok ibu pakai duster lagi. Tuh, bapaknya langsung amin. Itu, tapi ini ilmiah loh. Jadi laki-laki itu kalau terangsang, dia enggak bisa marah. Selama laki-laki itu tidak gila. Jadi hanya orang gila yang bisa marah dan terangsang bareng-bareng. Jadi selama suami ibu belum gila, itu mudah sekali penanganannya. Cukup dengan duster aja udah. Jadi kalau dia sering marah, sering marah, oh kurang jatah, makanya besok segera anak-anak jam 3, jam 4 sore pulang sekolah selalu berenang sepuasnya. 3, 4 jam udah. Pulang, jangan boleh tidur dulu, kasih makan, habis makan dia tidur, itu jam 8 abis tewas semuanya. Mereka sudah tewas, ibu masuk kamar, suami masuk kamar juga, ibu cowot baju semuanya. Jangan ada yang sisa. Ambil duster merah dan biru. Tanya suami, Pak, bagus merah apa biru? Pasti suami pilih yang putih aja. Itu marahnya ilang semuanya. Itu ilang semuanya. Jadi itu namanya terapi duster. Kalau gak percaya, silahkan dicoba. Jadi cek cok itu terjadi karena kurang jatah. Makanya tadi saya bilang kan di pedaluan kan, anak saya lulus SMP itu tanya sama isi saya, kok papa emah gak pernah berantem? gitu. Ya gak pernah lah, jatah gue cukup. Seminggu, dua kali. Minimal. Kalau saya keluar ke tempat hari, gue rapel lah. Ya deh begitu pulang luar kota, saya ngajak gitu kan. Bisa bagi ngajak lagi. Kok lagi? Yang tadi malam kan jatah kemarin. Ini rahasianya kenapa saya ketawa terus. Kalau bapak-bapak jarang ketawa, itu saya yakin, saya yakin-yakinnya. Jatahnya kurang. Pokoknya ibu-ibu. Banyak jatahnya aja. Nanti cek coknya berkurang. Karena bapak kan punya mau. Begitu punya mau, dia gak mau marah. Nanti marah kan ibu gak kasih gitu kan. Makanya begitu, begitu cara paling efisien mengurangi cek cok, itu namanya terapi duster. Ada ya sih enggak? Enggak ada. Tapi ada prinsipnya. Prinsipnya adalah, Korintus mengajarkan, bahwa tubuh kita ini bukan punya kita. Satu Korintus pasal 7, ayat 345, Hei istri, tubuhmu punya suamimu. Hei suami, tubuhmu punya istrimu. Kalau kita punya kesadaran hal ini, maka tentu kita akan bisa mengatasi lebih baik. Tapi boleh gak menolak? Boleh. Kalau mau menolak, ya menolaknya harus tidak. Menolak itu gak boleh menolak titik. Karena saya capek, saya gak mood. Yaudah, ibu bilang, Pak, aku hari ini capek. Besok ya. Nah ibu itu harus jelas. Kalau hari ini Rabu, besok itu Kamis. Bukan besok, besok, besok. Seminggu kemudian masih besok. Nah itu besoknya gak jelas. Itu namanya mengundang setan lewat. Jadi boleh menolak, tapi dengan menjanjikan yang jelas. Lalu membangun yang namanya keintiman biologis non-seksual. Belajar untuk mesra. Dr. Mark Bullstone menulis buku namanya The Sex Secret of a Lasting Relationship. Supaya suami istri itu akrab, mesra, jarang cekcok, maka memang harus dibangun kemesraan, bahkan juga kemesraan non-seksual. Kemesraan itu bukan hanya di tempat tidur. Itu hanya salah satu bagian dari kemesraan keseluruhan. Oke. Pak-papak pernah baca buku psikologi gak? Oh pernah pak. Saya baca wanita itu katanya suka mendengar, didengar, berbicara, kebutuhan psikologis. Wanita itu suka dipeluk, dirangkul. Terus, tapi kayaknya itu ilmu gak cocok pak. Kenapa? Banyak bapak-bapak membaca, praktek langsung kan. Oh wanita itu suka dipeluk, suka dirangkul. Oke, oke. Saya akan lakukan. Gitu ya. Lalu bapak pulang sekolah. Pulang kantor, istri di depan meja rias atau lagi di tempat depan TV. Bapak langsung peluk ibu. Gitu. Bisa laporan pak? Reaksinya gimana? Jangan peluk-peluk. Jangan peluk-peluk. Jangan peluk-peluk. Jangan peluk-peluk. Lah kok ilmunya gak cocok sih? Karena ada ilmu lain ya. Ilmu yang namanya otak wanita itu otak kirinya lebih kuat daripada otak depan. Depan ini logika, analisa itu laki-laki kuat ya. Kalau wanita otak kecil itu memori. Dia memorinya kuat. Dia ingat nih, kalau bapak peluk-peluk itu berarti pendahuluan. Nanti malam ada bab tiga. Dia gak mau bab tiganya. Makanya begitu peluk-peluk. Jangan, jangan, jangan. Dia gak mau bab tiganya. Makanya bapak-bapak coba belajar peluk, cium, gandeng tanpa bab tiga. Begerja, ke mal, gandeng tangan. Mau-mau tidur, good night. Cium pipit, cium bibir satu menit, setengah menit. Udah harus tidur tanpa-tanpa seks. Itu akhirnya terbiasa gaya mesra. Nanti ibu digandeng mau, dipeluk mau, dirangkul mau. Bahkan biasanya wanita itu suka sekali digandeng. Apalagi dia lagi hamil. Jadi maka bapak-bapak yang isinya lagi hamil ingat baik-baik ya. Di jalan nyeberang gandeng. Di mal gandeng. Karena wanita lagi hamil punya kebutuhan yang luar biasa untuk digandeng. Kenapa demikian? Dia kan hamil. Pergi ke dokter. Dokter tanya. Itu yang nanti suami. Bukan pak, sopir. Kalau suami suruh masuk bu. Aku ingin bicara. Enggak kok sopir. Ditanya lagi begitu. Lama-lama dia gak pakai sopir. Naik grab aja udah gitu kan. Jadi setiap kali ditanya suaminya gak ada. Nah sekarang bapak sama ibu pergi bareng nih lagi ke mal. Itu ibu hamil. Pasti saya berani jamin deh. Dia minta digandeng suaminya. Tapi banyak suami gak mau gandeng-gandeng. Jangan-jangan begitu pak. Istri wanita lagi hamil itu senang sekali digandeng di muka umum. Kenapa? Karena dia mau tunjukkan kepada dunia ini kalau dia hamil itu ada suaminya gitu loh. Dan dia mau gandeng bapak. Dia mau tunjukkan ini yang menghamili kue. Ini yang menghamili kue. Makanya bapak-bapak jangan gak mau digandeng loh ya. Kadang saya nasihatin begini kadang-kadang lihat tuh bapak tuh gandeng istrinya tuh gak mau gitu. Pas jalan-jalan sendiri begitu. Jalan-jalan. Istrinya dari belakang ikutin. Begitu. Nah ini namanya tidak ada keintiman non-seksual. Walaupun tidak akan seks gitu. Tapi itu perlu. Kenapa? Itu pengakuan. Itu pengakuan di muka umum ini istri gue. Gitu loh ya. Itu perlu. Pengakuan itu perlu. Tapi pak senior orangnya gak kayak pak jarut begitu. Bisa gandengan tangan di mall. Kami berdua bergandengan tangan. Kami pergi kemana. Makan berdua. Satu mangkok. Satu minum. Kami pergi kemana gitu makan. Oke. Pak Su. Pak Su. Oke. Minum satu. Satu mangkok. Beli satu menu aja. Kadang yang restoran sampai cuma satu menu. Iya. Gitu. Kan berdua. Ya gak apa-apa kan. Makan beli. Dukado satu. Minum satu. Gitu. Mesrah. Bukan. Ngirit. Nanti dua jam, tiga jam lagi makan lagi. Dikit-dikit tapi sering. Jadi berdua. Tapi saya orangnya gak bisa begitu pak. Eh saya dulu juga gak begitu. Kita itu pasti bisa berubah. Ya. Kalau mau pasti bisa. Kita gak ngerubah pasangan. Tapi kita ngerubah diri kita. Ya. Kalau kita berubah. Nanti pasangan berubah. Lama-lama kita makin serupa. Ya. Oke. Nanti kita akan ada waktu untuk masuk ke bagian tanya jawab. Kita akan membaca ini bersama-sama sekali lagi. Satu, dua, tiga. Hubungan intim suami istri menumbuhkan cinta. Membangun kemesraan dan meredam pertengkaran. Kenapa terjadi konflik? Yang ketiga. Yang berikutnya adalah konflik terjadi karena masing-masing keras kepala. Ya udah pasti konflik lah. Kenapa keras kepala? Karena tidak menghargai yang lain. Maka kita perlu belajar supaya kita saling menghargai. Belajar dari firman Tuhan yang mengajarkan dalam kejadian pasal 2.18. Bahwa Tuhan itu menciptakan pria dan wanita adalah penolong yang sepadan. Sepadan. Maleaki pasal 2.14 berkata pria suami istri itu adalah teman sekutu. Istri seperjanjian. Sepadan, teman pewaris, teman sekutu, istri seperjanjian. Satu Petrus tiga ayat tujuh. Petrus mengajarkan para suami untuk menghormati istri. Jadi ayatnya itu ada banyak. Hei suami istri, hormat suami, taat suami, tunduk suami. Eh jangan lupa ada juga loh ayat. Hei bapak, hormat istri. Ya ini dia satu Petrus tiga ayat tujuh. Jadi saling menghormati. Kenapa saling? Karena sepadan. Teman pewaris. Satu Petrus tiga ayat tujuh. Teman pewaris, teman sekutu, istri seperjanjian. Teman sekutu, teman pewaris. Teman sekutu itu teman komplotan. Ya dalam bahasa lain. Atau bisa juga kongsi. Tapi kongsi yang sepadan. Jadi suami istri dari tiga ayat ini kejadian Petrus dan Maliaki itu artinya bermuara pada satu level. Jadi sepadan yang firman Tuhan ajarkan suami istri itu satu level. Kayak dua orang kongsian, teman sekutu, yang sahamnya sama. Ketika kongsian, yang satu komisaris, satu direktur. Direktur mengambil keputusan. Eksekusi keputusan. Komisaris kebijakan. Tugasnya beda. Tapi sahamnya sama. Suami itu kepala. Mengambil keputusan. Bertanggung jawab. Istri itu penolong. Tapi sahamnya sama. Nah kalau kita enggak paham kesetaraan ini. Kita mau ganti mobil, mau beli tanah apa. Ngapain ngomong sama istri. Dua duit saya juga. Dia apa menganggung sampai 50% loh. Ketika saya sadar hal ini. Saya mau libur kemana aja. Ngambil keputusan sama dia dulu. Nanti liburan, pelayanan atau libur. Aduh jangan dulu deh. Jangan ambil keputusan. Ngobrol dulu sama kongsi. Kalau kita punya pola pikir seperti itu. Kita pasti saling menghargai. Kalau saling menghargai. Ya pasti cocok. Orang enggak cocok karena enggak saling menghargai. Saudara apabila ingin konseling. Silahkan menghubungi sahabat 24. Melalui email, nomor telfon atau SMS. Yang tertera di layar kaca ini. Mengapa disebut sahabat 24? Karena dalam 24 jam kami siap melayani Anda. Sampai jumpa di program yang berikutnya.